jumpa lagi para penggemar audio sound system, mini power dengan IC TDA 2003 untuk supply nya 12 volt, terus ini adalah resistor dengan ukuran 470 ohm dan ini antara 12 ohm sampai dengan 22 ohm, tapi kebetulan saya tidak ada saya paralelkan resistor ini dan menggunakan transistor jengkol mc2955 sebanyak 4 biji untuk trafo yang akan saya jadikan inputnya ini saya menggunakan 2 ampere sebetulnya 1 ampere juga bisa yang penting untuk AC nya 18 volt atau lebih malah akan lebih baik dan untuk yang satunya ini untuk out nya nanti saya menggunakan 5 ampere kecil dan nanti yang bagian ini kita bisa jadikan sebagai hit impedansi untuk penyambungan yang menggunakan trafo matching untuk bagian ini harus dilepaskan terlebih dahulu ya salah satu kabelnya ini adalah 2 kabel dan ini seperti ini ini menggunakan 2 kabel ini yang bagian 18 voltnya ini kita lepaskan salah satu kabelnya ini juga kita lepaskan salah satu kabelnya kita lepas seperti ini satunya juga yang sebelahnya ya yang 18 voltnya kita harus mengatasnya dulu kita harus memastikan bahwa ini tersambung ke bagian ini dan bagian ini juga tersambung ya jadi yang kita lepaskan ini adalah yang tidak tersambung atau yang tersambung ke 32 ini dan ini tidak tersambung berarti ini yang tersambung ke 32 bisa dilihat indik testernya bergerak dan yang sebelah ini kita pastikan tersambung ke 32 jadi sebelah ini pasti tersambung ke CT dan yang sebelah ini juga ya kita pastikan seperti ini untuk selanjutnya kita sambungkan kedua bagian ini yang tadi kita lepaskan kita sambungkan ini nantinya untuk 32 dan 32 ini nantinya sebagai out 8 ohmnya kita pasangkan kabel di 18 volt yang tadi yang sudah kita putus untuk kabel yang satunya bisa dipasang ke bagian emitter dari TR jengkol tapi untuk sebelumnya pastikan ya untuk TR jengkol disambung seperti ini ini untuk bagian kolektornya dijadikan 1 dan ini basisnya 2 transistor jengkol tadi kita sambung jadi 1 ini juga basisnya 2 transistor jengkol tadi kita sambung jadi 1 untuk 4 TR jengkol ini adalah sama ya MC 29 55 dan ini bagian untuk emitternya 2 menjadi 1 kita buat seperti ini ya untuk selanjutnya tinggal kita pasang saja untuk emitternya kita pasang seperti ini kita pasang di 0 dan 220 nya seperti ini ya kita pasangkan kabel di 0 dan 220 selanjutnya untuk kabel yang ini masuk ke basis salah satu masuk ke basis bagian ini 1 ke bagian ini 1 seperti itu ya untuk penyambuhannya selanjutnya untuk R12 ohmnya ini kita pasang di CT yang 5 ampere kecil kita pasangkan di trafo 5 ampere kecilnya dan untuk R yang 47 ohm ini dipasang di 110 ini atau di CT ini yang kita jadikan CT 110 nya fungsi dari trafo ini adalah untuk membelah fase ya untuk dikumpankan ke TR vina yang bagian basis sebelah sini dan sebelah sini dan untuk selanjutnya kita sambungkan resistornya ini disambung di bagian ini ya untuk kolektornya dipasang kabel juga ya untuk bagian kolektor dari transistor jengkol MC-2955 ini dipasang dengan kabel hitam saya pasang dan selanjutnya disambung ke bagian resistor yang 470 selanjutnya kita pasang untuk supply arusnya ini adalah min dan plus untuk bagian min masuk ke sambungan ini ya jadi masuk ke bagian kolektor dari transistor final dan yang ke R470 ohm plusnya masuknya ke CT trafo yang 5 ampere kecil untuk out dari mini powernya ini dipasang ke trafo yang kecil 18V dan 18V kalau ada yang lebih besar mungkin akan lebih baik karena untuk mini powernya tidak cepat panas jika ini lebih besar ya untuk ini levelnya mini powernya untuk arusnya saya ambilkan dari bagian ini jadi ini min dan ini plus dan tinggal kita pasang untuk potensionya ini tidak menggunakan turn control tapi akan memang sebaiknya harus ditambahkan turn control ya sepertinya sudah siap untuk pemasangan dan kita tinggal mengetesnya untuk yang bagian 8 ohm ada di 32 dan 32 ini adalah 8 ohm ya dan nanti sebelah sini untuk gigi impedansi untuk 100V dan nanti bisa dipilih ya dimana suara yang terbaik untuk spekernya menggunakan speaker 12 infolding dan tanpa box untuk suaranya sepertinya cukup bagus ya kalau menurut saya untuk nada midnya cukup lebar sistem booster power amplifier barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang inginkan sekemanya silahkan tuliskan di kolom komentar dan nanti akan saya buatkan sekemanya untuk power ini juga sebaiknya menggunakan regulator dengan menggunakan IC agar hasilnya lebih halus tapi kebetulan untuk IC nya saya lagi kosong jadi tidak saya buatkan kalau mungkin ada yang belum tahu untuk cara membuat regulator menggunakan IC bisa dilihat di video saya yang lain terima kasih untuk yang sudah dan terima kasih yang sudah mampir ke channel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati